Dominasi lembaga survei untuk mewarnai pendapat publik bukan hal kebetulan, diyakini ada kekuatan besar dibaliknya. Tidak murah biaya harus dikeluarkan untuk sekali pelaksanaan survei. Informasi dari teman seorang polster, ongkos setiap kali survei dengan metode tatap muka 1200 ponen paling murah 400 juta rupiah. Bayangkan saja ada lembaga survei yang setahun merilis hasil 6-8 kali. Satu lembaga ini saja pihak pembeli survei mengeluarkan uang paling sedikit 3-4 miliar. Kalau ada 4 lembaga yang diminta jasa surveinya, dana yang keluar bisa sampai 16 miliar per tahun. Uang senilai itu tidak mungkin membuat lembaga survei benar-benar bersih dari upaya pengiringan opini. Anies mulai kampanye dibandingkan yang lainnya, lalu sambutan luar biasa besarnya. Tapi kok nggak berpengaruh pada elektabilitan? Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RHS kalian Jumpa lagi kita di channel yang keren ini Sobat semuanya Ini terkait dengan yang namanya Yang kadang-kadang membuat kita geli-geli sedap yaitu survei Karena survei itu pastilah mengganggu ya Kalau seandainya hanya didominasi oleh orang-orang tertentu, lembaga survei tertentu yang berangkali sudah menjalin kerjasama dengan calon-calon tertentu atau dengan bohir-bohir tertentu Nah rupanya pengamat ini agak gelisah juga ya Karena kok sepertinya emang begitu ya survei itu Coba kita bacakan apa soalnya dan Menarik apa yang disampaikannya oleh Adi Amar ini ya Yaitu lembaga survei sepertinya makin sulit untuk dipercaya Itu kata Adi Amar Jadi Adi Amar ini kita kenal sebagai pastinya pendukung Anis Paswedan ya Dan dia mempertanyakan begini coba Adi Amar kolumnis FNN.co.id Hal biasa jika beberapa lembaga survei dengan waktu yang hampir bersamaan merilis hasil surveinya Hasil rilis satu dengan lainnya tidak sama Bahkan hasilnya berkebalikan Terutama yang disurvei itu kandidat presiden yang digadang-gadang akan maju di Pilpres 2024 mendatang ya Acap hasilnya tidak sama Hasil rilis presentasinya jomplang atau bahkan berkebalikan Kok bisa ya bisa saja Kok bisa ya bisa saja Dia jawab sendiri Ada pula yang mengganggu nalar Sejak awal 2021 tercatat ada 4 lembaga survei yang rutin merilis hasil surveinya Carta politika, indikator politik Indonesia, SMRC, dan poll tracking Lembaga ini 2 atau 3 bulan sekali mengumumkan hasil surveinya Makin kesini frekuensinya makin tinggi kadang sebulan sekali Bahkan saat COVID-19 varian Delta mengamuk Sekitar April-Augustus 2021 publik disuguhi hasil survei elektabilitas capres Kalau disimak dengan baik, ingatan kita soal survei saat ini didominasi oleh lembaga di atas Setidaknya yang paling aktif Apa iya pilihan politik bisa berubah-ubah dalam waktu singkat Kok harus ditelusuri sebulan sekali Tidak cukup itu yang mengaduk nalar Hasil survei lembaga-lembaga ini bunyinya hampir sama Ada capres dipuji terus meningkat peluangnya Capres lain seolah tidak punya harapan menang Pikiran publik seolah digiring ya Sudah, pilih yang paling berpeluang menang saja Ikuti pilihan mayoritas saja Toh yang lain tidak mungkin menang Fenomena giring-menggiring opini publik ini mengingatkan pada peristiwa di tahun 2014 Dimana Megawati diguyur sembilan lembaga survei yang dibayar oleh tiga konglomerat Seperti yang disampaikan Revli Harun mengutip omongan Adi Prayit Noya Untuk meyakinkan Ketua Umum PDI Perjuangan agar mencalonkan sosok tertentu menjadi capres Saya pun ngutip dia juga Lembaga survei secara teratur dan terstruktur membuat analisis Jika PDI Perjuangan mencalonkan figur ini menjadi presiden Maka partai ikut mendapatkan jauh suara lebih banyak karena efek ekor jas Alhasil Megawati menuruti pendapat itu dan janji ekor jas tidak terjadi Menjelang pemilu tahun depan rasanya peristiwa penggiringan opini oleh lembaga survei itu semakin nyata Publik dipaksa percaya bahwa realitas elektrol yang sebenarnya Sebagaimana diungkap oleh empat lembaga di atas tersebut di atas Jika saja ada lembaga lain yang kurang populer mengumumkan hasil yang berbeda Meskipun mungkin yang disampaikan lembaga ini benar tetapi pasti banyak yang meragukan Atau bahkan tidak percaya Publik cendung lebih mempercaya kepada lembaga survei yang lebih populer Yang didukung nama besar mereka seolah menjadi pemilik kebenaran Dominasi lembaga survei untuk mewarnai pendapat publik bukan hal kebetulan Diakini ada kekuatan besar dibaliknya Tidak murah biaya harus dikeluarkan untuk sekali pelaksanaan survei Informasi dari teman seorang polster Ongkos setiap kali survei dengan metode tatap muka 1200 responen Paling murah 400 juta rupiah Ini biaya real lapangannya Kalau dibayari oleh pihak ketiga bandrolnya berbeda Bisa 500-600 juta Bayangkan saja ada lembaga survei yang setahun merilis hasil 6-8 kali Satu lembaga ini saja pihak pembeli survei mengeluarkan uang paling sedikit 3-4 miliar Kalau ada 4 lembaga yang diminta jasa surveinya Dana yang keluar bisa sampai 16 miliar per tahun Uang senilai itu tidak mungkin membuat lembaga survei benar-benar bersih dari upaya pengiringan opini Coba perhatikan pimpinan lembaga survei yang rajin merilis temuannya Tidak benar-benar netral saat berbicara di depan publik Atau menyampaikan pendapat di media sosial Mereka ini ikut sebagai pengamat politik yang partisan dan itu terang-terangan Membesar-besarkan satu pihak dan menjatuhkan pihak lainnya Maka tidak keliru apabila banyak pihak meragukan kredibilitas lembaga survei Dan seolah bertekuk lutut pada pemesannya Ada easy money di dalam lembaga survei Kredibilitas tampak tidak penting dan diabaikan Suatu kali ada kawan berseloros setelah menonton analisis pimpinan lembaga survei tertentu Orang ini kelihatannya sedang jobless Soalnya ia memuji-muji Anis Baswedan Mungkin ia berharap direkrut bohir lawan Anis Ini nih teknik pemasaran Ungkapan kawan ini cermin betapa lembaga survei Telah menjadi industri komersial Tidak lagi menjadi sumber pengetahuan Indikator politik Indonesia Oke ini apa terus ya Salah satu lembaga survei yang populer adalah indikator politik Indonesia IP Yang belum lama ini merilis hasil surveinya Yang seperti diberkebalikan dengan akal sehat Atau memang kita mesti membiasakan membaca hasil surveinya dengan serba berkebalikan Misal stagnan itu bisa dibaca diserupakan dengan menanja Senang menanja itu bisa dibaca stagnan Mengapa boleh disebut berkebalikan dengan akal sehat Setidaknya saya menyebutnya demikian Itu karena apa yang ditanyakan pada responden Sangat jauh dari realita yang ada Survei dilakukan dengan tatap muka Dan pertanyaan bisa disesuaikan dengan keinginan penggiringan opini Mari kita cermati rilis survei terakhirnya itu Menurut rilis survei yang dilakukan 1-6 Desember 2022 Disampaikan Direktur Eksekutif IP Burhani Dunmoh tadi Dimana Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kembali menempati posisi teratas Naiknya elektabilitas Ganjar itu berkorelasi Dengan kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo Jokowi Ganjar memiliki elektabilitas sebesar 35,8% Dalam simulasi 3 nama bakal capres Ganjar unggul atas ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 28,3% Dan Menteri Pertahanan yang sekaligus ketua umum partai Girindra Prabowo Subianto 26,7% Rilis survei IP itu menyebutkan adanya trend positif terhadap Ganjar Pada periode November Desember 2022 bisa terlibat dari peningkatan elektabilitas dari 33,9% pada November menjadi 35,8% pada Desember Trend positif juga dialami Prabowo kenaikan dari 23,9% pada November menjadi 26,7% Dan sementara capres Anies Baswedan mengalami trend negatif Dari 32,2% pada bulan November menjadi 28,3% bulan Desember Hasil survei yang muncul seolah menyederhanakan persoalan dengan dicarikan faktor pembenar terhadap kenaikan elektabilitas Ganjar Meski menjadi sulit dinalar Dikatakan kenaikan dukungan Ganjar karena meningkatnya kepuasan publik pada kinerja Jokowi Namun tidak diberi penjelasan trend negatif terhadap Anies itu disebabkan oleh faktor apa Memang akan sulit bisa memberi penjelasan rasionalitasnya Mengingat realitas sambutan masa mengelulukan Anies pada setiap kunjungan ke beberapa daerah Itu seperti tidak dilihat sebagai sesuatu malah yang didapat trend menurun negatif Iya juga Kalau kita pikir-pikir kok aneh ya Anies mulai kampanye dibandingkan yang lainnya Lalu sambutan luar biasa besarnya Tapi kok gak berpengaruh pada elektabilitas ya Salah satunya adalah karena responden pasti mayoritasnya Jawa Karena mereka kan multi-stage random sampling Pasti proporsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timurnya lebih gede Dan itu pasti menguntungkan kandidat yang kuat di Jawa Dan ini adalah Ganjar Pranowo pastinya Oke, karena itu berangkali Anies harus garap Jawa kalau mau trendnya positif Kemudian jangan lupa negeri ini untuk sosial politik elektronal hanya ada dua kutub Pro dan non Jokowi Kalau sampel yang ditarik banyak jatuh ke populasi pro Jokowi Pastilah puas pada kinerjanya Dan juga niscaya cenderung positif kepada elemen yang lekat dengan Jokowi Termasuk Ganjar yang identik sebagai Jokowi kecil Sebaliknya hasil survei menegasi pada unsur yang antitesa Jokowi termasuk elektabilitas Anies Begitu pula kalau sampel banyak jatuh pada populasi yang non Jokowi Dipastikan suara Ganjar ambrol sedangkan suara Anies naik Jadi tren kenaikan dukungan Ganjar dan penurunan pada Anies bisa jadi bukan cermin fenomena sebenarnya Tetapi karena bias sampling Siapapun yang pernah belajar statistik tahu ada istilah kurva normal dalam penarikan sampel Sample ideal adalah sampel yang kurva normalnya melengkung mulus dengan sisi yang proporsional Kalau condong pada satu sisi sampel akan menjadi cermin pada karakteristik populasi sisi tersebut Condong atau tidaknya sampel pada satu sisi bukan hanya terjadi pada proses pengambilan sampel yang disengaja Pada pengambilan sampel secara acak pun hal ini bisa terjadi ya Random sampling Kalau mau fair IP harus menunjukkan analisis normalitas kurva sampelnya Tidak cukup hanya menunjukkan tren data dan sekedar memperlihatkan karakter sampelnya sebangun dengan populasi BPS Tidak perlu pakai analisis korelasi pun semua orang tahu kalau banyak yang puas kepada Jokowi Pasti baik pada elektabilitas Ganjar dan buruk bagi Anies Ya itu tadi karena opini politik bangsa ini terbelah hampir sama banyak antara pro dan non Jokowi Kalaupun IP tidak mampu membuat analisis uji normalitas sampelnya Coba lakukan dua unit survei yang dilakukan dalam rentang waktu dan metode yang sama Kalau keduanya menunjukkan tren yang sama maka sah membuat kesimpulan di atas Secara metodologis pernyataan bahwa dukungan Ganjar naik karena meningkatnya kepuasan pada kinerja Jokowi ini sumir Tidak heran kalau ada kesan lembaga survei mencari pembenaran untuk menggiring opini Suara Ganjar naik dan Anies turun That's the point menarik juga ya Akhir Desember 2022 dan Januari 2023 Banjir merendam Jawa Tengah Banyak kota atau kabupaten yang lumpuh oleh banjir Menjadi seperti tidak tertangani jika survei dibuat saat ini Belum tentu tren negatif didapat Ganjar Argumen tren positif bisa dibuat Dan sepertinya nalar publik dianggap bisa dikecoh Silahkan saja merilis survei untuk menaikkan atau menurunkan elektabilitas siapa saja yang dikendaki Itu pastilah sesuai kemauan pihak yang memesannya Publik punya penilaiannya sendiri Sulit bisa termakan penggiringan opini tentang elektabilitas yang dimunculkan lembaga survei Menjadi wajar jika muncul kesan bahwa lembaga survei sulit bisa dipercaya Jika masih bekerja dengan memakai metodologi siapa yang membayar Maju tak gentar membela yang bayar Tapi dari sedikit lembaga survei yang masih istiqom memegang idealismenya Rilis hasil surveinya terus dinanti Rakyat sudah belajar dari pengalaman masa lalu Mengingat dengan baik mana hasil survei yang sesuai dengan suara rakyat Dan mana yang abal-abal Ya sobat era sekalian menarik ini ya Pembelajaran tentang bagaimana kita percaya dan tidak percaya pada lembaga survei Kalau saya lihat memang ya lembaga survei yang dominan ini Selalu memenangkan ganjar pranowo Saya tidak tahu why Tapi itu bisa dengan mudah dijawab Seandainya mereka mau disclose sumber dana mereka Kalau sumber dana mereka dari oligarki yang mendukung ganjar ya wajar Tidak mau bohir kepada lembaga survei yang tidak memperkuat calonnya Nah ini adalah satu soal yang mestinya Itu istilah survei di tangan kanan Campaign manager atau tim pemenangan di tangan kiri Sehingga mereka bisa mengolah hasil survei sedemikian rupa Sebagai bentuk dari campaign untuk kemenangan Jadi tergantung cara membacanya Seperti gelas separuh air Kalau Anda mau lihat sisi positifnya Anda mengatakan gelas itu berisi separuh air Tapi kalau Anda sisi negatifnya Anda akan mengatakan gelas itu setengah kosong Sama seperti gadis cantik dan hitam Yang sering saya kasihkan contoh berkali-kali Yang saya dengar dari teman saya juga Jadi kalau kita melihat gadis cantik Kita bilang gadis itu cantik tapi hitam Maka Anda sesungguhnya melakukan pendekatan yang pesimistik Tapi kalau Anda mengatakan gadis itu hitam tapi cantik Anda melakukan pendekatan yang optimistik Karena pada kasus yang pertama hitamnya yang Anda tonjolkan Tapi pada kasus kedua Anda tonjolkan adalah cantik Atau manisnya Sorry manis Jadi gadis itu cantik tapi manis Gadis itu manis tapi cantik Tapi yang pertama tadi adalah Gadis itu manis tapi hitam Gadis itu manis tapi hitam Yang pesimis dan yang optimis adalah Gadis itu hitam tapi manis Begitu sobat air sekalian Jadi cara kita untuk menyajikan sesuatu yang berdasarkan perspektif Jadi sekali lagi itu didasarkan pada perspektif Faktanya sama tapi yang berbeda adalah pemaknaannya Hanya bisa dipercaya hasil survei itu kalau dia melakukan disclosure keuangannya Dari mana sumber dananya Barulah kita bisa mempercayainya Tetapi kalau dia tidak mau disclosure sumber dananya Ya mereka jangan heran kalau publik kemudian tidak mau percaya Dan tidak mau terkecoh dengan hasil-hasil survei tersebut Sobat air sekalian Itu ya yang ingin saya share dalam kesempatan ini Dan ini menarik pembelajarannya sesungguhnya Jadi tolong diikuti Dan kita bacakan komentar sobat air terkait dengan ini Lembaga mana Bank RH Apakah lembaga Youtube lembaga yang merilis Bank RH Apa tidak mengerti maksudnya Ayo Nasdem lawan kecurangan-kecurangan pembeli Nasdem sudah sadar Apalagi carta politika ya kita tahulah siapa dia Ya iya tidak ada masalah ya Tapi yang paling penting adalah Sebenarnya saya tidak berkeberatan terhadap hasil apapun Yang paling penting adalah sumber dana disebutkan Karena kalau sumber dana tidak disebutkan ya agak berat Kemudian bisnis survei menggiurkan tak peduli harus manipulasi data Jika 0% maka saya yakin lembaga survei akan tenggelam Salam 0% Ura Tujuan pemesanan lembaga survei apa bung? Tujuannya adalah untuk mendongkrak elektabilitas Dan agar dilirik oleh partai politik Untuk dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden Dikira saya bodoh banget tentang survei Hasilnya itu cuma framing biar jadi pola Untuk otak atik sekitar itu Pola penipuan kok monoton Assalamualaikum Bang RH Tumben malam ini komennya sepih Bazar RP hilang semangatnya Kayak gara-gara bosnya tidak disebut pada saat acara Ulta PDIP Masih percaya gitu modal bohong itu ya Bohong lagi bohong lagi Pret Di dunia ini cuma Indonesia menjelang pemilu Banyak lembaga survei berlomba-lomba Membuat analisa yang berusaha menggiring opini publik Kemudian lembaga survei banyak yang jadi corong Untuk membentuk opini tergantung siapa yang bayar Siapapun capresnya dimana mampu menguasai suara di Jawa Maka akan menang Keren cara sebang RH yang saya heran Jateng Morat Marit dipimpin Ganjar Tapi kok Ganjar surveinya nomor 1 Dan Prabowo pendukungnya pada lari ke Anis Tapi surveinya masih di atas Anis Ini mengherankan Ya sebenarnya Sobat RSI Alian Memang sebenarnya begini Ketika Anis sudah kampanye kemana-mana Ada sambutan dimana-mana tapi ada tren menurun Nah itu agak aneh Kemudian masalah banjir di Jawa Tengah Tren Janjar meningkat Itu aneh Karena itu ya sudah lah Anda mau percaya Percaya enggak juga enggak Tapi kita tetap bahas sebagai sebuah pengetahuan Anis tetap semakin di depan Kemudian lembaga survei demen banget Bohong enggak juga mungkin ya Tetapi kita harus pertanyakan soal metodologi Soal penyajian dan lain sebagainya Tadi saya kata dia tidak bohong Dia mengukapkan perspektif Tapi kalau sudah main margin of error Nah itu begawan Jadi dia misalnya memainkan perspektif tadi Ah itu gadis itu manis Tapi hitam Tapi gadis itu hitam tapi manis Nah itu sebenarnya perspektif Tergantung kita untuk mengatakan Apakah misalnya 60 ke 70 persen itu adalah Bahasanya bisa begini Kepuasan terhadap Jokowi meningkat Dari mana dari 63 ke 70 persen Tapi kalau bahasa pesimisnya mengatakan Kepuasan terhadap Jokowi Baru cuma 70 persen Dicumakan saja sama kan Sama-sama 70 persen Kenapa begitu Sama 63 persen itu Ke 70 persen akan mengatakan bahwa Karena Jokowi bekerjanya baik Maka kepercayaan makin meningkat Setelah sempat ambrol Dalam covid Tapi kalau yang 70 persen mengatakan Dia harus mengatakan begini Presiden ini sudah tidak bisa lagi dipercaya Karena tingkat kepercayaan cuma 70 persen Alias kalau dalam nilai kuliah itu Cuma dapat B saja Harusnya seorang presiden yang sudah menjabat 8-9 tahun ya A Kalau mendapatkan legitimasi yang baik Dan A itu harusnya tingkat kepuasan 80 persen ke atas Itulah baru kita anggap dia berhasil Nah kan tergantung pemanak Pemaknaan tergantung cara penyajian ya Karena itu sobat eros kalian Memang survei ini meresahkan Meresahkan Terutama Kalau seandainya ada Belok-belok sana belok sini Atau ada sebuah Grand design Untuk mengangkat calon tertentu Dan menenggelamkan calon lainnya Karena tidak mungkin juga Calon lainnya itu akan melawan dengan survei Yang kemudian dibuat-buat Seolah-olah dia juga naik Jadi lalu gimana Ya cari survei yang independen Masalahnya Is there any Independent poster right now Nah itu This is the question Ya sobat eros kalian Itu saja ya Ini pembelajaran bagi kita semua Nanti kita akan Lanjutkan lagi dengan tema yang lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Ciao Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.